Intro Shin Taeyong angkat bicara soal peluang penambahan pemain jelang lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memberikan kabar terkait kemungkinan penambahan pemain jelang pertandingan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin tidak menutup peluang untuk memasukkan pemain baru ke skuad Garuda. PSSI telah mengumumkan 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebanyak 18 pemain sudah mengikuti latihan perdana yang dipimpin Shin Taeyong pada Selasa, 28 Mei 2024. Namun, Pratama Arhan, Jordi Amat, Jay Idzes, dan Justin Hugner belum hadir karena masih memiliki kewajiban dengan klub masing-masing. Shin Taeyong menyatakan bahwa keputusan penambahan pemain akan dibuat dalam beberapa hari ke depan. Pastinya akan ada pemain tambahan, siapa yang akan bergabung akan ditentukan dalam 3 atau 4 hari ke depan, ujar Shin Taeyong kepada media. Penambahan pemain kemungkinan besar akan dilakukan di posisi penjaga gawang, karena saat ini hanya Hernando Ari dan Adi Satrio yang dipanggil. Proses naturalisasi Martin Paez, yang bermain di Major League Soccer bersama FC Dallas, masih dalam tahap pengurusan administrasi dengan badan arbitra seolahraga. Sebelum melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madiagelora Bung Karno pada minggu, 2 Juni 2024. Setelah libur lama, Ivar Jenner akui menu latihan perdana Timnas Indonesia agak sulit. Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengakui bahwa latihan perdana bersama Timnas untuk persiapan dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group F melawan Irak dan Filipina cukup menantang. Latihan ini digelar di lapangan sepak bola BG Lora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa. Latihan hari pertama fokus pada penguatan fisik, termasuk berlari memutari setengah lapangan selama 30 menit. Latihan ini cukup berat, bahkan membuat Yance Sayuri dan Nathan Choyeon cedera. Yance terjatuh dan harus diperban pada pahak kirinya, sementara Nathan hanya bisa jogging ringan. Striker Dimas Grajat juga terlihat kesulitan mengikuti ritme latihan. Latihan hari ini agak sulit karena ini latihan pertama setelah liburan. Tapi, ini adalah awal yang bagus untuk kemp pelatihan, kata Ivar setelah sesi latihan. Gelandang berusia 20 tahun ini juga mengeluhkan cuaca panas di Jakarta, tetapi dia berusaha beradaptasi. Senang bisa kembali ke Jakarta. Memang sedikit panas, tapi saya sangat senang berada di sini. Awalnya berat, tapi sekarang sudah lebih baik. Tapi ketika saya datang ke sini 2, 3 hari lalu rasanya agak berat, tapi setelahnya baik-baik saja. Dan setelah itu ada 2 pertandingan terpenting, Filipina dan Irak. Kami perlu memenangkan keduanya, ucap Ivar. Terima kasih telah menonton!